Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam BGG Alhamdulillah dobrahamdulillah Bapak, Ibu sekalian, para peserta belajar jajah Ini ada beberapa pertanyaan Yang pertama dari kawan kita Yang berada di Sumatera Utara Bertanya begini Bagaimana produksi kakau kita Apakah surplus untuk Indonesia ini Bapak, Ibu sekalian dan para peserta bisnis BGG, saya sampaikan Produksi kakau Indonesia Sangat, sangat, sangat surplus Kenapa? Karena produksi yang sekitar 700-800 ribu ton itu Andai kata itu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia Masyarakat kita kan jumlahnya 250 juta orang Karena kebutuhannya Karena kebutuhannya per kapita, per orang, per tahun itu hanya 200 gram Atau 2 ton atau 0,2 kilogram Kalau dikalikan dengan jumlah penuduh Indonesia Maka ketemunya hanya 62.500 ton Padahal punya kita 750 ribu ton Jadi sangat, sangat surplusnya Terus kemana? Ya kita ekspor Berarti kan dijual semuanya Dijual ke luar negeri semuanya Karena kita tidak banyak mengkonsumsi kakau Boleh karena itu tingkatkan untuk konsumsi kakau ini Karena kakau menyiharkan Ya Sekian banyaknya Jadi sangat berlebih 62.500 ton Dibandingkan 750 ribu ton produksinya Ya Tapi kenapa dikembangkan Terus dikembangkan? Karena peluang pasar Secara internasional Kebutuhan kakau sangat pasti dibutuhkan Dan sangat kurang Belum bisa memenuhi kebutuhan orang seluruh dunia Andai kata kita dinaikkan Konsumsi kita satu kilo saja Kali 250 berarti Hanya juga 250 ribu Nah sedangkan andai kita-kita bisa mengkonsumsi Seperti orang Eropa Yang konon disana itu per orang adalah 7 kilo sampai 8 kilo Nah itu baru kita akan kekurangan Kalau tidak 7 kilo lah Belum tidak 8 kilo Misalnya konsumsinya 5 kilo saja 5 kilo kali 250 juta Manusia atau masyarakat Indonesia Maka itu 250 kali 5 kilo Baru 1 juta 250 juta Baru itu kita akan kekurangan Maka yang pas Kalau kita mau makan 3 kilo saja Itu saya kira pas Kita per tahun itu masing-masing orang Mengkonsumsi 3 kilo Maka baru-baru pas Karena 250 juta Kali-kali Itu Bapak ibu sekalian Jadi kita sangat berlipah Produksi Kakao kita Namun Kenapa Terus ditikadkan Dipaju terus penumbang Karena peluang pasar yang sangat Dan Dan Pada saat ini Harganya Di atas Kalau ada titikan Daerah titikan Desa Sekitar 22.000 sampai 23.000 Kakao masih Di atas Kemudian yang kedua Ada pertanyaan dari seorang ibu Dari seorang ibu Yang dia Bendung disini Dari samarita Yang mengatakan Apakah betul Dibalik Dari Apa Manfaatku kesehatan tadi Kalau si ibu ini melihat Anaknya Putranya Yang masih kecil-kecil Dilarang untuk Makan permen coklat Anak-anak yang sukanya permen coklat Mereka dilarang Jangan Nanti Batuk Kemudian Yang kedua Nanti Giginya akan Giginya akan Gigis atau karis Bukan Itu saya kira Itu Pendapat-pendapat Pendapat 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 lama saja Untuk menyegah Supaya anak tidak Tidak sering Jadi yang menyebabkan Caris pada gigi Itu bukan Coklatnya Tapi adalah gulanya Coba kalau Apa Yang dimakan adalah Permen-permen coklat Yang berkualitas Ya Artinya Yang menggunakan Gula Murni Saya kira tidak akan Karya sendiri Ya Karena kebetulan Yang untuk makanan Anak-anak ini Untuk makanan anak-anak kecil Itu adalah Gulanya sebarangan Maka itulah yang menyebabkan Dan sangat gini Jadi tidak betul Makanan coklat itu Membuat gigi Rusak tidak betul Sama sekali Terima kasih Saya kira itu Dua pertanyaan Yang bisa kami jawab Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Belajar Jatuh Terima kasih 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 Terima kasih.